Kita normalnya 4 minggu, 8 minggu ya 2 bulan 2 bulan itu minimal ya Kurang lebih ya Assalamualaikum, halo semuanya Balik lagi bareng saya Kang Aditya Nah jadi di video kali ini teman-teman Saya lagi mau kedatangan orang Yaitu pegawai kargo Karena teman saya disini mau nargo Nah jadi saya mau sharing Buat kalian mungkin dari kalian TKW Ada yang mau nargo Ataupun gimana sih cara pengambilan di Indonesia Saya akan sharing kepada kalian Jadi untuk itu kalian silahkan tonton video saya sampai selesai Tapi jangan lupa kalian like, komen, share dan subscribe Biar vlog saya terus berkembang Dan jika ada pertanyaan silahkan kalian follow Instagram saya Kalian bisa DM via Instagram Ini teman-teman sudah datang Bapak kargonya ya Bapak Haji Soekara Asli mana pak? Saya dari kota Indramayu Dari Indramayu Oh jadi ini yang mau nargo ini ya Oh jadi ini yang mau nargo ini ya Ini omtah nih, omtah nih dari Karawang nih Nah dari Karawang, dari Garut Ini dari Garut nih Yang punya domba Yang punya domba Jadi ini kargoannya ya Ini kargoannya Siap meluncur ke Indonesia Nanti akan tanya-tanya Sama bapaknya Gimana caranya Cara kargo Ke Indonesia ya Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nargo Biar tahu nanti gimana caranya Nanti saya akan Interview Bapak Soekara Udah dikilauin ya pak? Udah baru beres Semuanya ini Ada 4 kali Ada 4 berapa kilo ini semua? Nah semuanya yang ini 68 48 48 Itu ke mana laut? Ini lewat laut Karawang Lewat laut berarti naik Kapal laut ya Bukan di Bukan di palitgen ya Biasanya kalau lewat laut Berapa Bulan? Berapa minggu? Kita normalnya 4 minggu 8 minggu ya 8 2 bulan 2 bulan itu Minimal ya Kurang lebih ya Oke Jadi buat teman-teman Yang mau Laut Ke laut itu Kira-kira 2 bulan Itu Jawa ya Dalam Jawa Jadi kalau luar Jawa Mungkin beda? Beda lah Oh luar Jawa Mungkin lebih makan Waktu lagi katanya Jadi kalau dalam Jawa Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Itu sekitar 2 bulanan Bisa nyampe Itu lewat Laut Kalau lewat Udara? Udara Normal 2 minggu Udara Udara 2 minggu Yang mau cepat Barang-barang yang Gak tahan lama Mending pakai udara ya Biar cepat sampai Itu 2 minggu Nah jadi seperti itu ya Teman-teman Yang mau ngargo Bisa menghubungi Ini saya juga bisa Karena ini Teman saya ya Di PB Muhammadiyah Dan ini sering kalah sama saya Jadi Oke nanti kita lanjut Karena Lagi kerja Jadi nanti kita akan Tanya lebih Detail ya Ini ngirim apa aja bu Ini apa biasa BS Oh BS Ada anak untanya gak Ada kurma Ada kurma Hadiah buat Yang di kampung ya Ya lumayan lah Daripada beli-beli Sekarang di kampung Gak ada punya baju Baju di Arab banyak Jadi Jadi Biar bermanfaat ya Ini ya manfaat Buat anak-anak Tetangga semua Gitu kan Dikasih Dan nanti bisa Mendoakan Nah buat teman-teman Yang pengen Punya pasangan Yang udah siap Segalanya Ini janda semua ya Cariin lah yang itu Udah siap Rumah Modal Semua sudah Sudah Siap di Indonesia ya Karena ini udah lama-lama Ini di Saudi Udah berhasil Alhamdulillah ya Nanti bisa hubungi Saya aja ya Saya taruh Kontaknya di Oke pak Mau nanya Mungkin ada yang Pengen tahu Harga berapa Laut berapa Udara berapa Coba Untuk wilayah Jawa Udara 9 real Sejarah kempu 15 hari Kurang lebih Untuk yang lewat Laut Untuk wilayah Jawa Sekitarnya 6 real Tapi kalau Barangnya banyak Bisa di diskon lah Ada diskonnya ya Kalau untuk laut Nah Apa saja barang yang Boleh dikirim dan tidak boleh dikirim Untuk pihak pesawat Yang dilarang Modal Minyak wangi lah Marbum Air jam-jam Terus barang berharga Kayak Perikasan Mas Uang Ya itu gak boleh Kalau elektronik HP Laptop Bisa bayar asuransi Ada asuransinya Berapa asuransi biasanya Tergantung harga 10% dari pembelian 10% dari pemberian Harganya 1000 Berarti 100 Kalau harganya 500 Berarti 50 Jadi seperti itu ya Teman-teman Jadi buat teman Kalau tukang kargo Ini tuh Oh iya Karena Angkatnya kuat Benar Jangan ikutin copil kargo Nanti nombok Nombok Tapi banyak Baksisnya Amin Nah ini Apa saja yang Nanti gimana Kalau di Indonesia Langsung dikirim ke rumah Langsung ke rumah Kalau lah Jalanya Bisa masuk ke Pintu rumah Langsung di depan rumah Kalau gak bisa Masuk mobil Mungkin ya Dipakai motor Atau apa Gitu ya Dan gak ada penghutan lain Kalau masih buat roko Silahkan Tapi kalau pedugas minta Lapor sama saya Oke Siap Nah jadi seperti itu ya Teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Jadi buat kalian yang mau ngargo Nanti bisa hubungi saya juga bisa Dan buat keluarga di Indo Buat yang mau pengambilan Catat nomor saya Tidak ada penghutan biaya Kecuali ada niat mau ngasih lah Ya mungkin Situasi lihat jalan jauh gitu kan Apalagi ke pelosok ya Oke terima kasih bang Oke Sehat selalu Semoga Lancar jaya Oke teman-teman Mungkin di video kali ini Cukup sampai disini Terima kasih banyak Untuk semuanya Yang sudah like, komen, share, dan subscribe Dan Mudah-mudahan bermanfaat See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!